hai hai ya sekarang saya berada di semenjur rest tadi sekarang saya berada di Geraha Persib di tepatnya di Jalan Subanggani kota lalu untuk saat ini Geraha Persib ini sudah mulai dipenuhi oleh Bogotoh ya bisa lihat untuk saat ini di pojok kanan itu sudah terpalkir kendaraan Bogotoh dan diciri pun sama dan untuk di Gerahnya sendiri pun memang disini sudah penuh sejak pagi-tagi hari pagi hari tadi ya karena memang di Geraha ini sedang ada verifikasi bagi Bogotoh yang belum menetapkan kualifikasi di aplikasi persibabnya ya dan di depan saya sudah ada terpapan jelas bus tempur Persib ya yang berwarna biru dengan bertulisakan Persib dengan logo besarnya dan ini direncanakan akan digunakan oleh para penggawa Persib yang nanti akan bertanding dengan demolited di Stadion Kelora Banu dan Lautan Api ya pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam dan untuk saat ini para pemain belum tiba ya karena memang pertandingan masih lama dan akan direncanakan akan tiba itu pada asar sesudah asar atau jam tiga menjelang keberangkatan dan berangkat dari Geraha Persib sendiri itu satu jam setengah sebelum pertandingan atau dua jam sebelum pertandingan para penggawa Persib sudah berangkat ya ke Stadion GBA dan bagi Bogotoh yang belum mendapatkan tiket bisa masih bisa membeli tiket tersebut di Persibabnya ya dan untuk Bogotoh yang sudah membeli tiket dan mendapatkan e-pouchard bisa langsung datang ke salah satu tempat penukaran tiket yang ada yang ada di Kodim dan Nyunjipua jadi Bogotoh bisa langsung ke sana dan menukarkan e-ticketnya dengan gelang penanda jadi salah satu contohnya seperti ini nah ini kelang penanda seperti ini dan ini khususnya warnanya berbeda-beda ya sesuai dengan sesuai dengan tribunnya masing-masing nah ini buat yang tim verifikasi ya nah jadi itulah suasana di Geraha Persib atau Nyamarkas Persib di Jalan Sulanjaya jelang pertandingan pelawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung terimakasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih